Pemberdayaan masyarakat Papua sebagai salah satu upaya mensejahteraikan masyarakat terus digencarkan Papua Youth Creative Hub atau PYCH yang juga binaan dari Badan Intelijen Negara atau BIN. Salah satunya adalah program budidaya jagung yang hasilnya bisa langsung dirasakan masyarakat dan terserap pasar. Budidaya jagung menjadi salah satu program yang digencarkan Papua Youth Creative Hub atau PYCH Binaan Badan Intelijen Negara atau BIN sebagai salah satu upaya mensejahterikan masyarakat dan meningkatkan ketahanan pangan Papua. Sejumlah kelompok petani binaan PMI pun telah beberapa kali berhasil memanen jagung salah satunya di kawasan Kuadeware dan Kampung Doyolama, Distrik Wahibu, Kabupaten Jayapura, Papua. Panen dilakukan di lahan seluas 7,5 hektare dengan hasil panen sekitar 16,1 ton. Koordinator PMI Kabupaten Jayapura, Daud Edison Yariseto menjelaskan hasil panen akan dibeli oleh CV Tripliler Perkasa untuk dijadikan pakan ayam. Kami dari PMI ini kami sudah mulai dari persiapan pengolahan, kami sudah mulai dari hulu ke hilir. Jadi kami bersyukur juga kami sudah punya pabrik pertama, pabrik pakan pertama di tanah Papua yang ada di Bumi Kenambayumbay, di Kabupaten Jayapura. Jadi dari hasil panen kami ini kami tidak susah untuk pasar, karena pasar sudah ada. Pasar kami sudah ada, sudah jelas. Sekarang kembali untuk kami bagaimana untuk semua pemuda-pemuda yang ada di Kabupaten Jayapura, kami sebagai Papua pemuda inspiratif, mengimbang untuk semua. Mari kita kerja sama-sama untuk membangun kita tempat ini, kita pun negeri, kita punya Kabupaten Jayapura yang kita cintai ini. Padan Canggung tersebut turut dilakukan bersama dengan Deputi Empat Bidang Intelajen Ekonomi BIN, dan juga Pembinda PMI, Made Kartika Jaya, beserta Anak Muda, hingga para ibu-ibu. Hadir pula PJ Bupati Kabupaten Jayapura, Triwarno Purnomo, Kabinda Papua, Majen TNI Purnawirawan, Gustaf Agus Irianto, dan sejumlah tokoh lainnya. Selama pemerintah Kabupaten Jayapura, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Kepala BIN yang sudah memberikan perhatian dengan didukung oleh Papua Muda Inspiratif, yang mana kita saat ini berada di lahan jagung yang dikembangkan bersama, dan kita tadi barusan juga menyaksikan panen, dan ini menjadi sangat penting di dalam mendukung ketahanan pangan. PMI menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo dan Kepala BIN, Jenderal Purnawirawan Budi Gunawan yang telah memberikan dukungan dan membina Anak Muda Papua sehingga bisa berkontribusi mempercepat kesejahteraan masyarakat Papua. Saat ini, PMI memiliki ratusan hektare lahan jagung yang tersebar di seluruh wilayah Papua. Di antaranya di daerah Manokwari dengan luas 26 hektare, Sorong 10 hektare, Tambrau 200 hektare, Fakfak 300 hektare, Jayapura 105,6 hektare, Kirom 2 hektare, dan Merauke 25 hektare. Rencananya, PMI akan bekerja sama dengan Pemda dan Swasta untuk terus mengembangkan jagung sekitar 400 hektare di daerah Fakfak dan Bintuni. Dan nantinya akan terintegrasi dengan industri di sektor hilir seperti industri pakan ternak, hingga industri makanan seperti pabrik tepung maizena, buah jagung, dan lainnya.